Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa Kejaksaan Agung memastikan akan ada tersangka baru dalam kasus korupsi proyek BTS 4G, Bakti Kemenkominfo. Sejauh ini Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka dan mencekal 23 orang dalam kasus ini. Kejaksaan Agung memastikan masih melanjutkan penyelidikan dan penyelidikan kasus korupsi BTS 4G, Bakti Kemenkominfo. Sejauh ini Kejaksaan Agung telah memeriksa 60 saksi dan mencekal 23 orang. Artinya sangat terbuka kemungkinan akan ada tersangka baru korupsi BTS Kemenkominfo. Dapatkan dari Vipsus, kita sudah melakukan pencekalan terhadap 23 orang. Tentu yang kita cekal ini adalah orang-orang yang mempunyai keterangan signifikan sebagai saksi sementara. Apakah nanti akan berkembang menjadi tersangka, itu nanti kita lihat tergantung nanti hasil pemeriksaan di penyelidikan. Ya semuanya tetap masih ada. Kalau orang sudah dicekal luar negeri itu ya berarti orang-orang ini secara signifikan punya keterangan. Yang memang tidak boleh meninggalkan Indonesia. Takutnya nanti kabur dan sebagainya. Meski belum dijadwalkan, Kejaksaan Agung mengatakan tidak menutup kemungkinan juga akan memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika, Joni K. Plate, selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA, dalam mega proyek senilai 10 triliun rupiah itu. Dalam kasus ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka, Yaitu AAL, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo GMS, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia YS, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020 Serta MA, Account Director PT Huawei Tech Investment Best Transhaver Station atau BTS merupakan stasiun pemancar penghubung jaringan telekomunikasi seluler dengan alat komunikasi. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah Sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah Bakti Kominfo menargetkan pembangunan BTS di daerah tertinggal, terdepan dan terluar di tanah air Di antaranya di wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sumatera, Maluku, Sulawesi, Papua dan Papua Barat Tim Liputan AI News melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya